Kenapa Mark Zuckerberg di dunia ini? Betul ya Ada berapa orang-orang seperti misalnya Nadiem Makarim yang punya gojek Ada berapa orang-orang seperti ini di dunia ini? Gak banyak Karena kalau dari 8 miliar orang 8 miliar-miliarnya sama seperti yang nomor 1 dunia ini udah gak tau seperti apa bentuknya Gak bisa jadi sangat hebat atau malah bisa jadi ancor-ancoran Karena semuanya berkompetisi untuk hal yang sama Jadi rumus ini berlaku sama Jadi kalau sekarang ada berapa grup? 4 Most likely yang jadi mungkin 1 Saya gak ngomong jadi untuk lewat fase ini Saya ngomong dalam jangka panjang Di dalam dunia brand hitungannya adalah kalau dulu itu 1 dalam 7 Kalau bangun brand itu butuh waktu awalnya barangkali cuma 5 tahun Sekarang sudah 7 Kalau kalian tidak survive the first seven Kalian tidak bisa survive yang berikutnya Either mati di tahun kedua, tahun ketiga, tahun empat, lima, enam, atau di tujuan Kalau dia masih hidup di 8, 9, dan 10 Mungkin dia punya sesuatu Mungkin Tapi belum pasti Nowadays Itu mungkin bukan 1 dalam 7 Tapi mungkin 1 dalam 10 So unless you survive the first 10 years You have nothing Kenapa kenyataannya sedemikian? Justru karena digital itu sendiri Karena adanya teknologi yang namanya internet dan lain sebagainya Yang menyebabkan apa saja yang tadinya kalian tidak tahu Sekarang semuanya menjadi available on the internet Di internet kita tahu apa saja bisa Betul ya? Apa saja yang mau dicari Mau bikin bom Mau bikin yang benar Mau bikin yang paling tidak benar Semuanya ada You know how to find the information Jadi pada saat startup dalam hal ini Saya membaca startup itu Sebetulnya lebih banyak unsur bootstrappingnya Sebetulnya dibandingkan yang lain Karena kalau dia punya uang banyak Ya dia startnya langsung bik Dia tidak akan mulai dengan ukuran kecil Saya mengambil contoh sederhana Dua tahun yang lalu saya pernah di approach Oleh satu grup startup kecil Mereka cuma bertiga Menurut saya mereka punya ide yang cukup baik Kemudian mereka mengalami permasalahan Karena mereka tidak tahu bagaimana develop produknya Ide nya jalan Cara menghitungnya benar Menurut saya Cara membesarkannya Menurut saya dia tahu Tapi dia tidak bisa bikin produknya Kemudian itu kita tinggalkan Setelah dua tahun Akhirnya mereka pun juga mati Belum lama ini Produk yang sejenis Mirip dengan dia Muncul Mungkin kalian pernah dengar Namanya Periscope Pernah dengar ya? Oke Ide ini dikonsif sama anak-anak ini Kurang lebih tiga tahun yang lalu Jadi menurut saya hebat Dia punya ide yang baik Tapi kenapa dia gagal Dalam membangunnya Karena dia tidak tahu cara mengeksekusinya Jadi saya akan mengatakan begini Saya kira Pak Andi juga sering ngomong yang sama ya Ideas are cheap Execution is everything You may have the best ideas in the world Tapi kalau kalian tidak bisa execute You have zero Oke Saya lebih senang bekerja dengan orang-orang yang idenya biasa saja Tapi spirit of executionnya jauh lebih tinggi dibanding yang lain So the key to success is not the idea The key to success is the execution Sampai sini bisa memahami Jadi Mungkin Kalau dalam bisnis saya Branding consulting Kebetulan Tahun depan Perusahaan kita Merayakan 25 tahun ya We've been around in the business for quite some time Jadi Saya mengerti Dan memahami ini Saya tidak memahami dunia kalian Tapi saya memahami ini Karena apa yang ada di dalam sini Ini akan Dan mau tidak mau Harus ada di dalam bisnis kalian Bedanya adalah Seberapa cepat kalian akan mengadopsi konsep ini Di awal Karena banyak yang ingin mengadopsinya nanti Karena yang dipikirin itu adalah hal-hal yang berbeda Contoh sederhana misalnya begini Dalam Dalam kacamata kalian Yang kalian lakukan ini adalah apa? Digital business atau Business or digital business? Are you sure? Are you sure? Saya kasih test case ya Ya menurut anda Gojek itu digital business atau bukan? Bukan 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 Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalau yang form barang fisiknya kelihatan Jadi kalau fisiknya enggak kelihatan? Fisiknya virtual ya Pure virtual ya itu digital Kalau fisiknya pure virtual itu pasti digital? Jadi kalau saya memberi pelayanan brand consulting Ya no Berarti saya digital business? Ya Kamu bilang kalau fisiknya tidak terlihat berarti dia digital? Ya Berarti saya kalau memberikan pelayanan branding consulting lewat dunia digital berarti saya adalah digital business? Tidak Ya Kalau fisik Kalau Kalau Enggak Kalau sekarang kan kelihatan tangible ada berapa pak? Oh saya aja? Tapi kan saya bilang pelayanan Pelayanannya tidak terlihat Kalau saya fisik selalu intangible ya pak? I know I know Tapi kalau anda tadi mengatakan pelayanannya tidak visible Tidak fisik Berarti saya digital What makes it digital? Kalau transaksinya online atau digital? Jadi kalau e-commerce sudah pasti digital business? Padahal dia adalah jual barang yang sama Cuma difasilitasi dengan commerce Dengan digital Jadi dia digital atau bukan? Iya E-commerce bukan digital business Maksudnya Apa yang anda lakukan di dalam e-commerce? Orang beli apa? Di barang biasa Bedanya cuma difasilitasi lewat digital Jadi bukan digital business, ataukah? Ya Jadi apa yang membuatnya digital business? Jangan salah lho Ini saya sudah terlalu sering ketemu semuanya sibuk dengan bahasa digital At the end of the day, you are not doing that at all Some of you may, but most of you are not What makes it digital? Platform dasarnya sendiri Platform apa? Kayak menggunakan internet semuanya Bukan platform, no Infrastrukturnya Berarti kalau infrastrukturnya digital, sudah pasti digital bisnis? Tidak, saya tanya kalian Kalian ini menambahkan diri kalian digital startup atau bukan? Tidak tahu, saya nanya Are you? Saya selalu menganggap idea box itu itu Inkubasi, inkubator untuk orang-orang yang mau bangun digital bisnis bukan ya? Dot IT business Dot IT? Tidak, maksudnya beda tidak IT bisnis sama digital bisnis? Tidak tahu 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 dulu kepalanya. Saya akan rusak semua fundamental dasar Anda. What makes it a digital business? Come on, you guys are the... Proses interaksi. Proses interaksi apa? Baik itu dari konsumen ke konsumen. Jadi kalau interaksinya lewat digital, it makes it a digital business, kayak e-commerce. Kan gampang ya melabel sesuatu kan ya? Oh saya digital business pak, what makes it digital? Sama dengan pertanyaan saya nanti, kalau saya tanya brand itu apa, pasti di kepala kalian ada juga tuh ya, gambaran brand itu ini gitu ya. Nanti saya akan tanya sama kalian, apa memang betul brand itu adalah itu? Gini loh, terminologi itu gampang sekali dibuat. Sama kalau saya bilang, bisnis itu apa? Apa yang membuatnya bahwa itu adalah sebuah bisnis? Kegiatan yang menghasilkan uang. Jadi kalau non-profit, bukan bisnis? It's not a bisnis yang tidak generate uang gitu ya? Kesibukan bisnis. Jadi kalau non-profit organization, itu bukan bisnis. Padahal ada transaksi uang ya. Cuma uangnya tidak for profit gitu ya? Jadi kegiatan menghasilkan keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan uang atau keuntungan lain? Keuntungan lain. Lah kalau NGO? Keuntungan ekonomi. Keuntungan? Ekonomi. Ekonomi. Jadi what makes it a digital business apa? Ketika keuntungan yang didapat secara digital. Masa? Ketika layanannya, layanan atau servicenya hanya bisa di provide dengan mengadopsi teknologi itu. Hanya bisa di provide dengan mengadopsi teknologi tersebut? Iya. Misalnya? Misalnya layanan pencarian indexing seperti Google. Indexing seperti Google, oke. Itu digital business? Jangan hope so. Kalau kalian sendiri tidak yakin itu apa? Nanti kalau kalian pitch ditanya, are you setting up a digital business or not? Kalian jawabnya apa? Betul atau ya? Makanya pertanyaan saya adalah, what makes it digital? Kan gampang sekali tinggal nempelin kan ya? Business tempelin digital depannya, selesai. Kan gitu. The process. Proses apanya? Proses bisnisnya dijalankan secara digital. Proses bisnisnya dijalankan secara digital. Berarti you can only process it if you have a digital mix. Ya. Kalau tidak ada digital prosesnya, berarti bukan digital business. Google. Google. Kalau melakukan proses bisnis secara digital atau secara manusiawi biasa? Manusiawi biasa. Manusiawi biasa. Jadi what makes it digital? Product. The product. The product. The product? Kenapa product? Google productnya adalah search engine. Oke. Jadi kalau produknya itu ada digital, udah pasti dia digital. Pertanyaan saya sekarang. Produknya Google? The product of Google is you. Do you see it? The product of Google, itu adalah you. Karena kita yang dicual. Yes. They're selling you. Produknya Facebook apa? Kita. You. Do you understand this or not? So what makes it a digital business? If you cannot answer this simple question, you will never go anywhere in your life. Because you want to do that business. Don't you think? Enggak. Kalian kesini untuk apa? To set up what? To set up a business that is done through digital means. Atau you want to do digital business? Such a twisted term. It is unbelievably twisted. But you use it anyway. Correct? Even though you don't know what it means. Kan sama-sama ini nanti ya. Okay. Sekarang saya balik aja pertanyaan. Brand itu apa? Ya. What do you mean by merit? Sesuatu yang menempel di pikiran seorang dan mengenap pada obyek tertentu. Yang menempel di kepala orang. Dan dia langsung mengenap pada obyek tertentu. Jadi kalau tidak mengenap, bukan brand namanya. Ya. Kan kayak misalnya. Kayak Odol, Voxodern. Kita udah. Karena dia premium Voxodern. Kita kayak mengenap obyek. Ya. Jadi artinya. Kalau anda tidak kenal. Berarti dia bukan brand. Identitas dari sebuah produk. Identitas dari sebuah produk. Kalau service. Tidak usah ada identitasnya. Untuk semua. Brand itu kayak. Itu bukan obyek. Jadi kayak. Ya tadi bilang sesuatu yang mengenap. Tentang apapun itu. Misalnya tanya saya. Brandnya itu seperti apa. Ya ya. Jadi brand itu apa? Nama. Anda mau memberikan satu gambaran yang sangat vain. Nama yang dikenal. Jadi kalau tidak ada namanya bukan brand. Ya kalau tidak ada nama tidak punya brand. Ya makanya. Kalau tidak ada namanya. Berarti tidak ada brandnya. Ya. You sure? No. Justru itu pertanyaannya. Ya. Jadi kalau tidak punya nama. Tidak ada brand. Berarti tidak punya brand. Ya. You sure? Ya. 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 Jadi kalau punya brand. Asal sudah punya nama. Sudah punya brand. Belum tentu. Kenapa belum tentu. Tadi katanya kalau tidak ada nama. Berarti nama itu segala-galanya dong. Butuh karakteristiknya. Karakteristiknya. Karakteristik dari apa? Brand itu. Dari nama itu. Ada jiwanya lah. Oke. Jadi kalau orang ganti nama. Mengganti jiwa. Ya. Itu apa? Mengganti jiwa. Ya. Mengganti planet juga. Really? Ya. Hanya gara-gara nganti nama? Oh ya. Masa? Oh ya. Karena itu mengganti jati dirinya. Itu siapa? Absolutely not. One has nothing to do with the other one. You can change your name one million times. It does not change you. If you want to change you. Then change you. Ya. Salah satu elemen di dalamnya adalah strategy to make people recognize you. Tapi more important than all that. Brand itu kemana? Kalau ngomong sama saya pasti capek. Karena saya tidak akan memberikan kalian kenikmatan untuk membaca sesuatu. Terus merasa bahwa itu adalah jawabannya. Sama seperti pertanyaan saya dengan digital business itu apa? Sampai saat sekarang pun kalian tidak bisa jawab. Yes. Feeling yang dirasakan orang pada saat melihat atau mendengar? Feeling? Ya. Taukah anda bahwa feeling itu tidak ada? Yang ada hanya pikiran? Mungkin maksud anda pikiran kali ya? Ya. Seperti itu. Pikiran yang timbul pada saat? Melihat atau mendengar brand itu. Jadi kalau tidak ada pikiran ya? Berarti brand itu tidak ada gitu ya? Ya. Gimana ya? Kalau bisa dilihat dan mendengar? Kalau bisa dilihat dan mendengar. Kalau dia bisa dirasa dan dicium dia brand bukan? Bisa juga. Bisa juga atau iya? Iya. Anda memperhatikan gak diskusi ini? Soon enough kalian mengumpulkan semua information yang berhubungan dengan brand. Nanti kalau saya tanya terus. Anda akan menemukan jutaan elemen yang mengatakan bahwa itu adalah brand. Pertanyaan saya jadinya. Kalau gitu brand itu apa? A made? A made? A made up construct. A made up construct? A made up construct? Of what? A construct of what? Ya. What kind of an idea itu? Kumpulan nama. Kumpulan nama. Kumpulan nama. Rasa. Kumpulan nama. Rasa. Kumpulan nama. Of what? Semua yang berhubungan sama bisnis tersebut. Yang berhubungan. Jadi kalau tidak ada bisnisnya tidak ada brand. Ya. Jadi sampai sulit ya? Jauhnya ya? Oke. That's exactly the point. Kalau kalian tidak rubuhkan, kalian tidak runtuhkan semua knowledge yang kalian miliki pada saat ini. Untuk memahami brand itu apa. Sama seperti anda memahami digital itu apa. Dan bisnis itu apa. Agak sulit kalian akan maju ke porsi berikutnya. What you need to set up in your mind adalah. Pada saat kalian membangun apapun. Kalian harus mulainya dari mana? Sama dengan pertanyaan. Antara brand sama bisnis, kalian mulainya mana dulu? Are you sure? You sure? Ya. Ya. Karena biasanya orang yang jualan basur dulu baru dikasih nama basurnya. Masa? Jadi baliknya ke nama ya? Ya. Jadi brand itu adalah nama ya? Oh, mari kita sepakati dulu. Nanti kita lihat di perjalanannya. See what you learn. Kan brand dulu nama-nya. Namanya bisa di konak. Barengan. Itu namanya. Barengan. Sambil membangun brand-nya. Build-build business sambil membangun. Kita coba ya. Kita coba lihat ya. Nanti saya akan kembali ke konsep digital business itu apa. Karena saya berani meyakinkan 90% of what you do. Or whatever business ideas that you have. It's just purely business aja. The only way you making it digital adalah karena you have this technology that you want to exploit. Gojek itu bukan digital business whatsoever. There is nothing about it that is digital. Tapi dia exclusively menggunakan digital infrastructure gitu ya. Untuk ngapain? Untuk replicate dan scale his business. Kenapa sekarang Blue Jack itu ada? Siapa yang mau mulai Blue Jack? Blue Bird isn't it? Kenapa Blue Bird bikin Blue Jack? Emangnya beda Blue Jack sama Blue Bird? It's the same identical thing. There is no digital business idea to it. Other than dia menggunakan digital infrastructure. Sama seperti e-commerce. E-commerce is commerce. Bedanya dengan fasilitas digital. Now you don't have to source this information. You don't have to source the product di tempatmu sendiri. Seperti supermarket isn't it? Kalau commerce itu apa sih? Supermarket kan? Kayak masuk virtual supermarket isn't it? Betul? Tapi barang-barangnya ada di situ apa nggak? Tidak harus. Barang-barangnya boleh ada di seluruh dunia. Gitu kan ya? Anda masuk lewat satu portal. Anda bisa mengakses semuanya. Diatur sedemikian rupa. Sehingga Anda tidak perlu pergi ke supermarket-supermarket ini secara fisik. So there is nothing about e-commerce that makes it digital. Other than the fact bahwa dia eksploitasi habis-habisan digital infrastructure. Can you see the difference? Jadi pertanyaan saya sekarang. Yang truly a digital business itu apa? The business that developed a digital technology. Digital technology. Facebook itu digital business atau bukan? Amazon.com digital business atau bukan? No. Absolutely not. Can you see the difference? No. Is Facebook a digital business? No. No. Hell yes. Yes. See I'm toying with your mind. Bisakah kalian melakukan yang dilakukan Facebook di luar digital infrastructure? Of course not. For as long as you can still do it outside the digital infrastructure, you are not a digital business. Please understand that. Karena nanti waktu kalian ngomong ini, kalian harus mengerti starting pointnya di mana. Panas ya? Mari kita bikin lebih panas. Saya kasih tau ya ujung-ujungnya brand itu cari apa sih? Cuma satu. Cari yang namanya loyalty beyond reason. Saya akan ceritakan nanti how to get it. Tapi pada prinsipnya, reputation which is what you said. Sesuatu. Pikiran yang menempel di kepala. Apa itu? Itu adalah reputasi. Dan ternyata bangun reputasi susahnya luar biasa. Karena begini loh. Pada saat ada bilang, saya mau dikenalnya sebagai ini. How long will it take you to actually achieve it? Lamanya setengah mati. Tadi saya udah bilang. Kalau lu bisa survive the first 10, maybe you have something to offer. Kalau tidak, maybe you have nothing. Okay? You've heard businesses, apalagi dalam tanda petik, digital businesses, pivot beberapa kali. Pernah dengar? Why do they pivot? Technology change. Hmm? Technology change. Apa saja alasannya. Technology change, market shift, semuanya bisa berubah. Therefore dia tahu, saya nggak bisa hanging on di sini. Saya harus shift. Okay? Jadi reputasi adalah segalanya. Bisakah kamu berganti-ganti seribu kali, orang tetap ikut. Itu brand. Jadi lu mau ganti namanya, lu mau ganti kupingnya, lu mau ganti jidatnya, lu ganti aja seribu kali. Kalau orang masih nempel, you have something to offer namanya. Karena kalau tidak, begitu lu ganti nama, terus orang ninggalin, berarti you have nothing. Reputation, boss. Bangunnya lama, ngancurinnya sekejap saja. Jadi what you do, nomor satu, before you start your business, what do you have to think about? Reputation. Reputation. The only way for you to sustain your business, kalau your reputation lives forever in their mind. Jadi the first thing that has to come to your mind is not business. How long do you think you can stay in someone's mind? Never, never, never start anything with the business. Always begin with what kind of reputation that you think will last the longest in someone's mind. Branding is about short term pain for long term gain. Ini yang orang Indonesia in particular nggak mau. Short term pain untuk long term gain. Yang penting gue dapet dulu duitnya gitu ya. Kalau perlu saya cash out hari ini, besoknya gimana? Sebodoh teh. Kan gitu. Pernah denger nggak CEO kalau ditanya, Pak mau invest, mau. Bapak mau ROI-nya mau berapa lama? Kemarin mau ROI-nya. Pernah denger ya? I'm sure you hear it many, many times. Orang Indonesia itu tidak punya kesabaran. Makanya pertanyaan saya, how many Indonesian global brands? Ada. How many Indonesian brands yang global? Ada. Apa? Indomie. How long did you take Indomie to get it? Damn long. Lo belum lahir udah ada kali Indomie. So you think you can do this? Short term pain for long term gain. To achieve what? Loyalty. Without loyalty, you have zero. You have nothing. Okay? Take a look at some of the big names in the world. Steve Jobs. Take a look what his thinking was when he started out. Apakah dia mikirnya bilang, saya mau bikin komputer? No. Baca. To make a contribution to the world. Itu visi. Kalau visinya pak, saya mau punya 50 miliar user. That's not a vision, isn't it? That is just a business objective. Look. To make a contribution to the world by making tools for the mind. Apa itu tools for the mind? Ada. Untuk membuat teknologi ada. Ada. Computer ada. Ada iPad. Ada. What is the big idea? The big idea is to make contribution to the world. By doing what? Bikin tools for the mind that advances humankind. Yang minterin? Orang. Beda loh. Look. Mana ada campaignnya bilang, belilah komputer saya yang paling hebat. Nggak ada tuh. Look at what these great founders have done in their life. These are people that change the world. Don't they? Betul? Dia mencari reputation building di sana. Kalau bilang, pak itu nggak normatif kalau dalam bisnis. Well, sekarang saya tanya. Brand yang nomor satu di dunia sekarang namanya apa? The most valuable brand in the world. Namanya apa? Apple. Namanya Apple. Jadi, if you think Apple failed. Untuk meyakinkan kita. Bahwa brand comes first. Before everything else. Then you are mistakenly sorry. You have to always think about your brand first. Before everything else. In fact, at the end of the day. Don't build business. Build brand. Because it is the brand that makes the money. Not the business. Kenapa Nokia mati? Bukankah dia at one time. The leading. Mobile. Whatever you want to call it. Telephone company. Terserah mau namanya. Bukankah mereka at one point is the best. Bukankah mereka used to be the greatest. Do you know what happened to them now? Bayangin. Udah hidup segitu lama aja. Udah punya brand kaya gitu aja. Masih aja lo mati. What did they fail? No. What did they fail? Kenapa mereka fail? Kenapa mereka fail? Summer layout. Ya? Summer layout. No? Something close to it. Tuh. They are trying hard. Untuk coba keep up dengan yang lain. Dia telat berinovasi. Dia tidak bisa memaintain. Loyalty dari customer. They fail to do that. It's not about technology. It's not about anything else. You need all that. Yes you do all need that. Tapi itu bukan satu. Satunya. Yang lebih penting dari semua itu ujung-ujungnya. Lo masih percaya gue apa enggak sih? And building trust perlu apa? Perlu semua. Perlu produk yang baik. Perlu infrastruktur yang baik. Perlu pelayanan yang oke. Betul ya? Perlu delivery yang bagus. Perlu support yang baik. Semuanya diperluin ya. Tapi ujung-ujungnya ngejar apa? Ngejar satu. Ngejar loyalty. Jadi kalau kalian mau bikin apapun. If you think that you can build loyalty out of it. Do it. Otherwise don't do it. There is no point. Karena kalau kalian sudah pegang loyalty-nya. Lo boleh ganti seribu kali. They will stick with you. Itu penting loh. You can change your product and services one million times. They will stay with you. No question about it. Okay? Look at Disney. What is the vision? To create what? A magical place. Dia enggak ada pemikiran. You bikin karakter yang lucu namanya Mickey. Those are the tools that you require to build that. That's what you need. Tapi what is the vision? What is the goal? Sama seperti kalian. Apapun your business. Nanti kalian pitch misalnya. Pertanyaan saya sederhana. What is your vision? How far you want to go with it? Take a look at Harley Davidson. Read. Adanya dalam vision statementnya. The product. Ada. There's nothing about it. That says anything about the product or the service. We feel the passion for freedom in our customers to express their own identity. Orang naik Harley Davidson. Itu bukan naik motorbos. Orang naik Harley Davidson. Itu is about being narcissistic. This is who I am. I don't care what you think. Yeah. That's identity. True itu namanya. True. Can you build that? Can you facilitate that? To your customers. Supaya apa? Nempel. Terus. Karena begitu produk kalian atau services kalian tidak lagi relevant. They shift. Bye bye. Whatsapp. Down. Tiga empat jam. Tiga juta user switch. Ke telegram. How easy that was? Bisa kebayar? So what do you want to hang on to? You want to hang on to loyalty? Or you want to hang on to how great your product is? Of course loyalty. Without that you have zero. You have nothing. Okay? Let's try this. Brand can be anything. Sepakat ya? Are you sure? Yes. Jadi kalau brand itu bukan business, gak apa-apa juga dong ya? Apa gak bisa? Apakah brand itu harus ditempelinnya ke business? Kalau gak ada businessnya bisa jadi brand ya? I don't know. I'm asking you. Can you give me an example? A brand yang gak ada businessnya? I don't know. Good? Apalagi? Politician? Masih ada duitnya. Ujung-ujungnya cari duit juga. It's just a different way how to corrupt people aja gitu kan. Agama. Agama is another one. What else? Landmarks. Landmarks? Landmarks? What do you mean by landmarks? Matan, golden day. Matan, golden day. Matan, golden day. Matan, golden day. Sampat. Sampat. Yang tidak ada produknya dan tidak ada servicesnya. Agama is what? Agama is what? Agama itu brand. Ada pengikutnya? Ada. Ada loyalisnya? Ada. Mati pun mau. Dampaknya. Tidak. Tidak. Mampaknya, whatever you do, make it a religion. Takau gak? Something that you cannot live without. Something that you will depend on until the day you die. Kalau perlu nih, bentar lagi mau mati, cek dulu. Facebook, google, udah setiap sih. Untuk baru brand. Whatever that you do. Ya. You build loyalty. Right? Bisa ngikutin sampe sini. So brand can be anything. If you believe bahwa brand bisa jadi apa saja, berarti ada komponennya yang sama dong pastinya Oh, dijadikan apa aja bisa loh Demokrasi itu brand bukan? Of course it is Sama kayak communism, liberalism, capitalism, itu semua adalah apa? Kenapa? Karena ada orang-orang yang devote dirinya untuk membesarkan itu, betul ya? Contoh sederhana adalah demokrasi Yang sebetulnya nggak pernah cocok di negara ini Ya, karena undang-undang dasar kita tidak mengizinkan itu sebenarnya Tapi kita violate itu secara terbuka dan secara bangga Loh nggak percaya? Baca sila keempat Pancasila Pernah baca? What does it say? Kerakyatan yang dipimpin, jadi harus dipimpin loh Kerakyatan yang dipimpin, oleh apa? Bayangin, udah hikmah kejaksanan pula Kurang apa coba wisdomnya disini? Dalam apa? Permusyawaratan Permusyawaratan itu apa artinya? Musyawarat Musyawarat, nggak lu sendirian Dan harus perwakilan lagi Bayangin, udah musyawarat harus diwakili pula Dan konsepnya kerakyatan pula Kalau demokrasi itu apa? Nah itu sih, lihat nggak? Bahwa secara vulgar, secara terbuka kita melanggar semua aturan yang menjadi fundamental negaramu sendiri Betul ya? Dan kita bangga lagi, pak saya seneng loh pak, bisa pilih presiden langsung Betapa bodohnya Enggak, kalau mau ganti, ganti lah nomor empat Ganti Jangan ditulis lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan Jangan begitu loh You understand? Yes Ada philosophical view yang harus kalian pegang disana Sama seperti ini Yang kedua Brand is your It's your identity It's who you are And what separates you from the rest of the world Pertanyaan saya What is it about your business yang nggak ada di tempat lain? Semua ada Jadi how do you build your brand? Sebutkan komponen di dalam bisnismu yang tidak ada di tempat lain And how long can you hold on to that? If you don't have that You better start talking about this If you think you have one And nobody else has it Forever Then you don't need to talk about this Ya karena lo satu-satunya yang punya kan? Bener nggak? Lo mau namainnya Apapun Orang dateng kok Mau lo tampilannya jelek Mau tampilannya cantik Doesn't make any difference Kenapa? Because you are the only one That can provide it Betul nggak? Tapi pada saat Whatever you have Itu bisa di duplicate dengan gampang oleh orang lain You better start thinking about this Kenapa? Karena orang harus lihat bedanya Ini yang paling gampang kalo perempuan Perempuan disamperin nama lima laki-laki Which one do you choose? Aren't they all the same? Lo sama tau ya? Kecuali yang dateng Lihat nih gue kupingin satu Yang lain dua That's the working Tapi in a general sense Apakah dia akan dateng dengan atribut yang sama? Sama tau ya? Tangannya mungkin juga dua gitu ya? Kecuali dia tangannya tiga I like to meet this guy Tangannya tiga Jarinya ada delapan misalnya gitu Atau satu tapi ada matanya That might be an interesting case Tapi in general lima laki-laki tampilannya kan sama tau ya? Si perempuan akan milih yang mana? Yang satu bilang saya tukang kayu Yang satu bilang saya tukang besi Yang satu bilang saya ahli sulap Are you gonna choose people because of that? How are you going to choose? Tanya sama yang perempuan Mereka akan pilih apa? Laki-laki ini akan ngomong apa? Kalau yang sebelahnya bilang Aku paling ganteng Dia lihat iya ya gantengan dia Moke udah kayak gini Mana mungkin gak bisa menang Dia ngomongin lain bukan? Eh aku paling tinggi loh Kalau nanti kamu punya anak Anak-anakmu tinggi tinggi Kamu mencari apa? Mencari yang sama? Atau mencari yang beda? Yes Always focus on the difference Never focus on what's the same Brand is who you are Not what you are ya Who bukan what Can you see this? Betul ya? Kalau saya tanya anda kamu tuh apa? Marah kali ya? Pasti nanya kan kamu siapa? Betul ya? Kalau nanya bisnis coba nanya Facebook kamu siapa? Pasti dia gak bisa jawab Betul gak? Tidak common isn't it? Kalau tanya sama benda mati Tanyanya adalah Apa? Kalau tanya sama yang hidup Tanyanya Siapa? Brand adalah Siapa? Siapa? Siapa inilah yang membedakan kita Dari yang lain Can you see it or not? Zaman dulu branding tuh ini pak Ditanda-tandain biar tau Ini kambing gua bukan kambing lu gitu ya Ini kambing yang ngebuntingin yang sebelah sana gitu ya kira-kira ya Asal ada tandanya lu udah beres Jadi kalau kita sudah punya logo Apakah artinya kita sudah punya brand? Kita cuma punya logo saja That's all you have Sama kaya punya nama That's all you have A name is all you have Tapi kalau anda mau bikin bobot nama ini menjadi hebat Kalian mesti isi dengan apa? Isi dengan reputation You put a reputation to your name You put a reputation to your face You put reputation to what you do Itu brand Not business Jadi kalau sudah punya Kalau sudah punya Does not make you anything at all Lu cuma punya marker doang namanya Ini gua punya tanda nih, bagus nggak? Udah cuma begitu doang But it does not say anything about you whatsoever Sekarang kita text Dua anak, kembar Oke, lahir Kembar Ini mending kembarnya dua sperma dengan dua telur Nggak Satu sperma Satu telur Lahir jadi dua, namanya apa? Identic Identical twins Kalau identical twins DNA nya sama atau beda? Sama Sama om, satu telur Satu Sperma Sama tuh ya Dari kacamata brand Ini brandnya satu Apa dua? Are you sure? Dua 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 Namanya berbeda Dua Karena namanya dua Yanto Mayanti What name do you wanna put? Heru dan Hera Apa? Karena gendernya berbeda jadinya jadi beda Dari kacamata brand Apanya yang berbeda? Sifatnya berbeda Sifatnya berbeda Mau tinggalnya di rumah yang sama kok Mana bisa sifatnya berbeda? Entity Entity nya Entity nya sama Identitas Identity nya yang berbeda Apanya itu yang berbeda? Nama To something Betul Kamu saya namain Yanto Waktu lahir Kalau kamu dinamain Heru Kan sekarang kamu namanya Heru Betul ya? A name is something that you gave Benar But it's not you is it? Gak percaya? Computer ini namanya Apple Betul? Ya Bisa jelasin gak computer apa? Can you explain what a computer is? Apple is the name of the computer Ya Betul? Betul Bisa jelasin gak computer itu? Ya Sebuah perangkat Teknologi Terdiri dari hardware dan software Gitu ya? Bisa dijelasin? Ya Jadi kalau anda namanya adalah? Dwyndi Dwyndi is your name isn't it? Ya Jadi kamu itu siapa? That's your name Isn't it clear? Ok 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 Ya Betul? Betul What is the name of your business now? Dekat Namanya Dekat? Namanya Dekat? Ya Bisnisnya apa? Bisnisnya Direktori Lokasi Ok boleh gak saya namainya Jauh? Boleh So what is the significance of Dekat dan Jauh? Lo ini nanti urusannya kenama tuh ya? Ya Kenapa kamu namainya Dekat gak Jauh? Atau namainya setengah Dekat setengah Jauh? Kenapa dinamainya Dekat? Kita mau membantu orang untuk mencari produk di dekatnya Di dekat bukan sih? Kamu membantu orang mencari produk di dekatnya Yang kamu lakukan adalah membantu kan? Kenapa gak namanya Bantu.com? Kenapa namanya Dekat.com? Do you understand? Hati-hati loh Orang tuh seneng banget namain sesuatu ditampelin nama produknya Pak saya tugasnya adalah real estate jual rumah Namanya rumah satu dua tiga dot com Why? Orang bukan datang cari rumah Orang datang cari apa di rumah satu dua tiga dot com? No? Orang cari informasi Can you see this or not? Yes Jadi kalau saya tanya Kenapa namanya dekat? Kenapa gak namanya jauh aja? Atau namain aja palelubotak.com misalnya What's the difference of the name? Akan kembali loh kesitu Whatever name that you give to your business Ya Kalian saya akan tanya Kalian namainnya karena bisnisnya itu Karena produknya itu Atau karena fungsinya Atau karena benefitnya? Jelas harus ada filosofinya Filosofinya kalian tampelin kemana? Filosofinya ditampelin ke produk Kalau nanti produknya mati Filosofinya mati dong Itu gak? Balik kesini Brandnya satu ke dua Yakin dua Kalau dia waktu lahir nempel kepalanya Brandnya satu apa dua? Dua Jadi kalau nempel Satu Dua Kalau nempel satu apa dua? Dua Yang bilang dua siapa? Kalau nempel Kalau dipisah? Dua Jadi gak ada bedanya Nempel atau tidak? Pertanyaan sederhana Bisa satu jiwa menempel di dua badan? Bisa di satu badan ada dua jiwa? Enggak Jadi kenapa kalau dia nempel Anda bilang jiwanya dua? Kan nempel cuma fisiknya aja Tapi jiwanya tetep-tepisah Jadi bisa Di dalam satu badan Bisa ada dua jiwa? Itu bisa kan dua badan Mana bisa dua badan? Oh dia nempel Siklusnya satu kok Bipolar adalah different personality It has nothing to do with different brands Personality Is not brand Brand itu apa dong jadinya? Ya It's the soul Of you Dulu Nokia tuh tau gak apa bisnisnya? Dan manufacturing steel Dia tuh bikin bajar Terus dia switch jadi apa? Bikin electronics Boleh kan ya? Boleh You can change your product one million times Pertanyaannya adalah Saya nempelnya sama yang mana? Saya nempel sama produknya? Atau saya nempel sama? The soul of the company Kenapa orang nempel sama Apple? Tanya deh Die hard fansnya deh Saya sebagai salah satu Saya gak bakal pakai yang lain kecuali ini In every sense of the word Gak bakal pakai yang lain Benar Karena buat saya yang lain gak ada Pak kenapa gak pakai Samsung? Samsung itu apa? Saya gak tahu Samsung itu apa I don't know what it means Pak Blackberry itu sama kayak strawberry gitu I don't know what it means Kalian bisa membaca Nanti pada saat ini keluar lagi yang baru I will keep buying it I don't care what you're selling to me Isn't that nice? Kalau kalian bisa mengkonversi Your user Seperti saya Dengan Apple Bahagia lu, bener Your life is beautiful Disodori apapun dibeli pasti And that's exactly what this is Jadi kalau kalian lihat Apa yang membedakan satu dengan yang lain It's the soul that lives in the In this physical being It is the soul that lives in your business So you have to begin with that first Kalau kalian sudah punya itu Baru kalian dikasih nama Soul ini enaknya dikasih nama apa ya? Gitu ya? Karena kalau ditempelin sama produk Nanti kayak rumah123.com Terus saya tanya Kenapa gak ada apartmen123.com? Kenapa gak ada gudang123.com? Kenapa rumah123.com? Apatmen di senara house Tapi people take it for granted Betul ya? Ya sama aja lah pak Pokoknya rumah gedung sama Enak juga ya kalau gitu ya Semua dianggap sama aja gitu ya But it's not Karena kalau kalian tidak bisa mencari perbedaannya You have nothing Contoh sederhana Kita sepakat ya You namanya Duindi Yes? You still cannot tell me who you is Betul ya? Masih gak bisa kan? Belum Anybody in the room Can tell me who you are? Can you? Jangan kasih gua label ya? Nama tuh label Pokoknya jangan kasih gua segala macem yang urusan dengan label Tell me about you Can you? Can you? Can you? Can you tell me about you? Don't tell me about your business Kan your business kan? No 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 I'm asking about you For real data For real data Saya tanya who are you? Kamu jawabnya apa? Kalau kamu kenalan sama orang Ditanya who are you? Kamu jawabnya apa? Say see how Itu kan your status tau ya Don't give me your labels I'm asking you You Bisa lah? Jadi susah liat Jadi ribet Pakainya bisnis gak seribet itu Siapa bilang Lu siapa bilang gak seribet itu? Facebook itu namanya Brandnya Facebook apa? Mulai bingung kan? Gramedia itu apa? Nama dari brandnya kan? It's a brand name isn't it? Ada brand name, brand identity Pernah dengar istilah itu? Jadi kalau brand identity adalah identity dari brand Betul? Kalau brand name, name dari brand Betul? Apple adalah a computer brand Betul? Apple adalah nama dari komputer ini Betul? Anda bisa jelaskan komputer? Bisa tau? Bisa jelasin tau? Pertanyaan saya sekarang Ini adalah brand namenya Kalau gitu brandnya Gramedia apa? Pendidikan Pendidikan, yang ini bukan pendidikan Gramedia itu apa? What is the brand of Gramedia? Saya gak tanya bisnisnya apa? Saya tanya brandnya apa? Menurut anda ini brand atau bukan? Gitu-gitu Is Gramedia a brand or not? Ya, you want to associate something with something Yes Pertanyaan saya adalah What is that? What is that definition? What is it that you want to associate people with? Toko buku Toko buku Toko buku is the form Toko buku is the form Ini juga toko buku bukan ya? Ya Bedanya apa ini sama yang ini? Bukunya lebih See? Suddenly you're not talking about toko buku anymore, right? You're trying to find the difference between this and the other one, isn't it? Correct? Ya So what is the difference between this and the other one? Toko buku Masa? Toko buku Gitu 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 Jangan kasih saya namanya ya What is the brand of McDonald's? Tempat, what do you mean? McDonald's always punya tempat yang strategis Kalau Burger King nggak punya tempat yang strategis Nggak strategis So, the brand of McDonald's is location It's not even burger ya So, kalau dia nggak ada burgernya, you should be okay dong Bisa jadi? You think they will survive without the burger? Really? Validated Validated Give me the evidence, kalau McDonald's tidak lagi jual burger, they will survive You all know what this brand is, but you cannot tell me what the brand is You can only tell me what the name is, you can tell me what the product is, but you cannot tell me what the brand is Yang ini nggak secepat saji ya? Ini lelet saji kalau ini Ini brandnya apa? Sepatu Kalau ini? Kelana Jadi sama? Nike sama Adidas sama? Yang itu Michael Jordan and this one Kobe Bryant See, suddenly you change your mind, right? Padahal waktu saya tanya pertama, ini apa? Sepatu Ini apa? Sepatu juga Begitu bilang, you sure? Oh nggak, nggak, nggak Yang itu Michael Jordan, yang ini yang lain Jadi, what is the brand of Nike and what is the brand of Adidas? Yes, it is the different culture, but what is it? What is that culture? Sepak bola Gini ya, saya kasih tau If you cannot articulate it, you cannot sell it I have something in my pocket, I want you to describe it for me Describe it Kenapa nggak bisa? You don't even know what it is Betul ya? So, if you want to build a brand And you don't know how to articulate your brand You will never be able to sell it Sama kayak your business kan? Betul ya? Sama kayak your product kan? If you cannot define your product, how can you sell it? Misalnya Kamu beli ini dong? Apa ya? Tunggu bentar Apa ya ini ya? Ya lo beli ajalah Gue juga nggak tahu ini apa Tapi lo beli dah Nggak bisa kan? Sama-sama brand There is no difference there It's the same thing You cannot sell your brand unless you know how to articulate Jadi pertanyaan saya sekarang juga sama Do you think Nike can be this big Kalau dia tidak tahu dan tidak tahu cara articulate brand ini? Nggak mungkin Pasti dia tahu Bagaimana brand ini bisa jadi segede gaban kayak gini? You think this is pure business? Hell no Absolutely not What is it then? Lebih sulit ya sekarang ya? Whenever you see apapun Rumah123.com Brandnya apa? Don't tell me what the product is What is the brand of Google? Mulai jadi beda kan sekarang ya? The brand, don't tell me what the product is Tell me what the brand is Really? Yang ini nggak? And you don't even own the information Come on Oh yang ini nggak kepo-kepo amat gitu Bedanya sama Bing apa? Gak ada yang mau pakai Bing ada yang mau pakai Itu kenyataan bukan ya? Dari kacamata dia nih Brand Yahoo itu apa? Kalian kan akan bangun brand tuh ya At the end of the day you will build brands whether you want it or not See that is the sad truth isn't it? Pak saya nggak mau bangun brand Saya nggak mau pusing dengan brand Nggak bisa At the end of the day you are building it Even if you don't want to What is the brand of Facebook? Bingung kan sekarang? Mark Zuckerberg Oh the brand of Facebook is Mark Zuckerberg Kalau Mark Zuckerberg mati Facebook mati What is the brand of Twitter? Berkut 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 Gua bikinnya disini Perkutut.com Sama ya? Isn't that the same thing? What's in a name? There is nothing in the name Or there is everything in the name The only difference between the two adalah Do you have reputation that you built into it or not? Kalau tidak change it Kalau kalian tidak bisa bangun reputation itu di dalam nama itu Don't use the name Gampang kan? Tuh selanjutnya tuh Identity Who you are You are the only thing Yang distinct You Not your name You You in everyone of you You is the only thing yang berbeda Yang lain sama lu Ya satu tinggian, satu melaran, satu mancungan, satu pesekan So what? You can change it Coba ke Korea They all look alike, don't they? Betul lah Malah sampai ada kasus kemarin di China ya Yang diceraiin sama suaminya ya Ya Itu 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 Ya 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 Bahwa you can change your look Anything you like At the end of the day You is you Betul lah Can you follow this? Ya Bisa? Oke Distinction Kenapa distinction itu penting? Because distinction is everything Oke Naik kelas dikit Value namanya Kenapa lo beli kopi disitu segitu Kalau di Starbucks segitu Lo beli apa? Lo beli kopi Siapa yang terakhir kali pergi ke Starbucks bilang Eh Lo pernah nyobain gak kopinya Starbucks? Begini bos Yuk pergi ke Starbucks Ada? Ada Ada Nobody goes to Starbucks to buy coffee Menjual Gengsi See? Gak ada urusannya dengan produknya Can you see this or not? Okay That's what you selling Karena itulah duitnya Brand is everything that we think or feel That asking somebody To trust it Kalau dia minta kamu untuk mempercayainya I think you're building a brand Apa aja deh In whatever sense that you do Misalnya, gue mau laku ini supaya orang tua gue liat dua Liat gue juga Biar dia merasa saya adalah anak baik What is that? Brand Brand itu Pokoknya every time In whatever day you do You're asking some level of trust In whatever sense or form Berarti you're building a brand Can you get this? Okay Next Tadi udah ngomong brand deh ya Kurang lebih lah ya Jadi kalo ada inknya apa? Gampang tuh ya? Gampang tuh ya? Apa? Kalo ditambahin inknya jadinya apa? Aktivitas 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 of what? Dari brand Gampang kan enaknya ngomongnya gitu ya Aktivitas dari brand pak Brand itu apa sekarang gue tanya? Jadi kalo ada inknya Masa Exactly That's all you need to remember Brand is you And branding is Everything that you do Gampang branding tuh Brand is you And everything that you do Itu namanya branding Udah Gampang kan ya? Gampang Gampang 25 tahun I learn that Gampang Branding is everything That the brand does Itu ada terusannya tapi ya Nah Yang paling sulit Yang kedua Karena apa? Tendensinya Gak usah apa yang itu Gak usah di brandingin Bukan soal di brandingin atau tidak Whatever you do And whatever they you don't do Itu branding You don't respond to customer shift Branding Branding You fail to answer A customer call Branding You might have a mistake on your decision Branding Karena itu semua lead to what? Ujungnya apa ujung? Reputation What reputation you wanna build And how long can you sustain that reputation? Itu brand Karena kalo tidak Bye bye Liat WhatsApp dengan Telegram Bayangin In 3 hours 3 juta orang download telegram What is that? Then I gonna wait for you 3 jam Too long man If I can download telegram In the next instant I will switch right away Betul? Jadi Sustainability Dari your product Itu apa? Zero What do you wanna sell them? You wanna sell something That has no value? You don't wanna do that One of the ways And one of the techniques To do that How you integrate The two components Brand sama business How do you integrate Karena pertanyaannya selalu bilang Ya pak pokoknya saya urus yang itu Tapi saya urus yang ini juga Berarti diurusnya secara Sama rata Betul? Rata kan? Pak adil dong pak Saya ngurusin yang 5 Saya ngurusin juga yang 3 Iya Kalo ngomongnya begitu Iya jadi But it's not right Karena mengurusinya dengan equal Does not mean You're equally thinking Bahwa brand is equally important Jadi our proposition adalah Kenapa gak ditaruh di tengah? Begin with your brand first Before you begin With everything else Even if you did start With the business first Then place your brand inside it Untuk menjadikan semua komponennya Menjadi the brand Tidak ada lagi produk yang anda ciptakan Yang tidak mengandung unsur Daripada brandnya Jangan sampai pilih sesuatu Yang gak ada do-indinya Jangan pilih tas yang gak ada do-indinya Jangan pake baju yang gak do-indinya Gak bisa gitu Semuanya harus ada The brand That is the proposition that I'm giving you If you wanna build a great brand Put the brand inside the business Karena it is the brand that separates you from the rest Water is water, isn't it? Tapi hanya Redoxone inilah yang akan bisa membuat Yang satu berbeda Learning line If you wanna start with this first Okay, fine Tapi jangan lupa Put that in Define this well Put it in And use it Karena disana Anda ambil satu gelas Satu sendok air Tidak bisa lagi anda pisahkan Antara air dengan Redoxone Betul ya? Karena sudah menjadi It's completely blended Jadi tidak bisa lagi anda menciptakan produk Menciptakan sistem Menciptakan apapun Yang tidak kembali kepada konsep Memanage reputation Jadi kalau itu artinya Infrastructure kalian harus kalian ganti 10 kali Change it Why? Because you have a reputation To maintain Betul ya? Anda mesti ganti produknya Anda mesti pivot Silahkan pivot Kenapa? Because you have your reputation On the balance Can you follow this? Okay Yang berikutnya Brand itu tuh gak cuma keluar Betul ya? Pernah dengar istilah marketing Sales Dan kawan-kawan Pernah dengar? Do you know how important That is to your business? Yes Very important But is it the only thing That is important in your business? Absolutely not Bagaimana dengan orang-orang di dalam? Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang bangun your brand ke dalam? Siapa yang bangun brand itu kepada Your third party? Kan brand juga tuh ya Jangan terus ngomong sama yang luar sana Ngomong sama customers Ngomongnya saya adalah A, B, C Ngomong sama di dalam Saya adalah D, E, F Ngomong sama mitra-mitra Ngomongnya adalah G, H, I You will be completely twisted When you do that If you have A in the middle Make sure yang di sini Di sana dan di sana Semua ngomongnya sama By means of equity Kalau kalian mau mempelajari yang namanya brand equity Kalian bisa lihat Where is your equity sebenarnya? Reputation Oh pak saya punya reputation yang bagus Apa itu reputasi? Do you know it or not? If you know what it is Use it and capitalize it And bangun segala sesuatu dari Pacamata itu And make sure that reputation Mau dilihat dari mana pun The reputation is the same Apapun itu Can you follow this? Branding itu gak cuma keluar pak Gak cuma ke customer Ke orang dalam itu branding And companies that succeed Adalah company yang internal brandingnya jalan Jadi kalau ditanya Gue fokus mana dulu? Luar atau dalam? Dalam Dalam dulu You can have all the great products that you like Tapi kalau orang di dalamnya Tidak tahu how to take it out You have zero You have nothing Okay Melalui brand management Diukur Di develop Di strategize Di activate You can manage a brand Okay Saya gak akan ngomong ini Perjalanannya panjang But just like everything else Marketing kan suka ada managernya ya Pernah denger? Sales manager Pernah denger? Business development manager Pernah denger istilah manager? Sama Brand harus di? Manager Namanya apa? Brand manager The only difference between this brand manager Dengan other manager Brand manager itu is everything You may not have a marketing manager You may not have a sales manager But you will always need a brand manager You can fire your sales manager You can fire your marketing manager You can fire your business managers if you like But you will never fire Your brand manager Karena your brand manager is the brand The manager yang memanage Your reputation And reputation is everything Without it you have zero You have nothing Bisa mengikuti? Poin berikut adalah Kalau jadi brand Tadi ada yang ngomong personality Ya betul Kalau jadi brand itu jadinya di orangin Betul Dia jadi manusia Karena trust hanya bisa terjadi antara Dua manusia Kamu bisa trust meja Can you trust your computer? To a certain extent But not in full You can only trust somebody else Berarti kita bicara human To human Bisa gak kamu membuat your business Your brand menjadi human being Kalau dia jadi human being Dia perempuan atau laki? Umurnya berapa? Lo jangan salah Sekarang saya tanya Coca-Cola brand Kalau dia jadi orang Orangnya umur berapa? Dua puluhan Do you know how old the company is? 130 130 How can you say the brand Is still 21 years old? YouTube How do you keep your brand young? How do you keep it at that personality? You don't go anywhere Enggak terus jadi old Ikutan Karena kalau jadi ikutan Nanti customer ini mati Mati brandnya Betul ya? What you want adalah A brand that lasts for Generations to come That's what you want Okay? So company like genius Apple dengan genius nya ini Tujuannya apa nih genius ini? Dia adalah mengorangkan technology Kalau anda beli sesuatu dari mereka Tidak pernah dikasih manual Betul ya? Tidak pernah dikasih tahu instruksi Bagaimana caranya pindah dari sini They give you a general idea what it is In fact, kalau saya terima my first iPhone Generation 1 Saya tidak terima any manual And I have to figure out how to turn it on Penjata-penjata aja nyala Begitu nyala dikasih lihat slide here Saya ikutin Segitu mudahnya Kakak saya sudah punya cucu Umurnya 3 tahun Jago main iPad Lebih pandai daripada eyangnya That's how easy technology is Genius adalah representation Yang mewongke that whole concept Kalau ketemu sama Apple Lo gak ketemu barang Lo ketemu orang I will come with a problem And their job adalah To repair That relationship That they have Between The person And the unit So their job is to repair The relationship Jangan salah lo Do you hear this? Saya tidak repair your unit Ya, I have to do that For sure Tapi yang lebih penting Yang dia jaga itu apa? Bukan bendanya saya bisa ganti barangnya Bukan That they can do easily Right? Tapi bisa gak saya repair relationship si customer itu dengan Alat ini Itu jauh lebih penting buat dia Daripada ganti benda ini Dan itu dia buktikan Teman saya kemarin baru pergi ke Amerika Bawa iPad Beli di Indonesia ya? Beli di Indonesia Terus ada masalah dengan digital pixelnya Dia bawa ke Apple di Amerika Di Chicago Dalam waktu less than 10 minutes Di replace dengan brand new They do not ask any question Itu namanya brand Itu namanya memanage reputation They don't even ask Pak ini kenapa? Did it fall? Nah Okay, let me check Okay We've decided It's best If you just replace the iPad Thank you very much You replace Do you think this person Will walk away and be like Apple gak oke ya? Hell no Dia besok ngomong teman You know what? The next time lu beli Apple Do you know how powerful that statement is On reputation context? Yes Yes Gak ada yang lebih hebat dari itu Lo mau bilang benda lusa hebat apapun If you have a lousy way to manage this You have zero Don't focus on your products Don't focus on your services Focus on your brand Next Berikutnya Expression What you want to find today Right? Gimana caranya cari nama betul ya? Express itu kan salah satunya unsurnya adalah nama Right? Pak, nama dong Nama penting Nama Karena kalo udah saya punya nama Saya punya brand Dan kalo saya ganti nama Saya ganti brand Kata Are you sure? Because name is something that you put into an identity Apapun itu Enaknya saya namain apa ya Jadi kalo anda sudah menemukan identity nya Namanya gak bakal jauh dari situ Kalo saya punya anak Anak saya ingin suatu hari dia jadi dokter yang hebat dan kuat Atau dia jadi pekerja yang besar dan hebat Saya namain dia Hercules betul ya? Ya betul gak? Am I right? Ya Jadi yang saya pikirin adalah bukan hari ini Dia nanti kalo udah jadi gede Saya mau dia tuh kayak apa? I create a vision for this For this little kid Saya pengen dia jadi begitu Sepanjang perjalanan dia Saya ajarin dia jadi apa? Jadi Hercules Betul ya? Saya ajarin dia taekwondo Saya ajarin dia bodybuilding Pokoknya begitu gede Tuh Pasti sama dengan cita-cita gua di awal But do you know how long it will take you to do this? Oh cross panjang Karena di tengah jalan pun dia bisa berubah loh ya Dari tadinya Hercules dia jadi yang lain gitu ya Betul? Kalo orang Jawa malah kadang-kadang Tapi kalo saya mesti menyarankan nama itu apa? Tempelin ke identity nya What is it about you Yang berbeda dari semuanya? Put a name on it Jangan pernah tempelin nama itu ke product atau ke services Never Never Karena pada saat anda suatu hari harus ganti produknya You are stuck Sekarang saya tanya Gojek Sebagai contoh ini Kasus sederhana banget Sekarang ada GoFood ada GoMart segala macem Betul ya? Kalo saya nanya nama brandnya apa? Go Nama brandnya Go Are you getting this or not? Hati-hati loh Lu intension awalnya namanya Gojek Betul ya? Tapi begitu ada GoFood ada GoMart segala macem Nama brandnya apa? Lah kenapa ga Gojek Mart Kenapa ga Gojek Food gitu kan ya? Kenapa pilihannya GoFood dan GoMart gitu ya? Saya akan satu panggung sama CEO ini Akan saya kejar orang ini Kebetulan jadi saudara Dia menikah dengan my niece Jadi saya kenal baik dengan dia Saya ga akan mocking dia Tapi saya akan tanya sama dia secara terbuka What do you think your brand name is? Loh hati-hati loh Be careful when you choose a name Oke Name Ya Name Name itu mau ditambelin kemana? Ke touch, ke visual, ke verbal, ke scent atau taste Teh-hati loh Baik Be careful Be careful Terima kasih.